Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hendra Tetap di channel Hendra Berbagi Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab Atau menanggapi salah satu Pertanyaan sahabat yang Menanyakan tentang usaha krepik Jadi pertanyaannya Kalau untuk krepik singkong Untuk harga Rp. 5.000 Rp. 5.000 Ini Kira-kira berapa gram Berapa gram Nah kalau untuk harga Rp. 2.000 Ini Berapa gram Nah jadi sahabatku Untuk menghitung ini Sebaiknya kita harus Tahu dulu ya per kilo Itu krepik yang kita produksi Ini kita jual Seharga berapa misalkan Untuk per kilo krepik singkong Misalkan per kilo Per kilogram Ini misalkan kita jual Seharga Rp. 40.000 Nah sementara per kilo ini Ini sama dengan Rp. 1.000 Ya gram Ini seharga Rp. 40.000 Berarti Untuk per gramnya Ini sama dengan Rp. 40.000 Per gram Ya per gram Jadi dengan kata lain Disini kalau Untuk harga Rp. 5.000 Ya Harga Rp. 5.000 Berarti Rp. 5.000 Dibagi dengan Rp. 40.000 Ya Tapi ingat Kalau untuk per kilo Ya ini Rp. 40.000 Tapi kalau kita jual Eceran Ini Tidak langsung serta-merta Dibagi Ya Kenapa Karena disini Kalau kita kemas Kecil-kecil Ini membutuhkan Biaya ya Baik itu plastik Ya Maupun waktu Dan juga Tenaga Ya Untuk itu Kalau Ya Harga per kilo ini Rp. 40.000 Ya Sementara per kilo Sekali lagi Rp. 1.000 Berarti kalau untuk Kemasan Harga Rp. 5.000 Ya Ini Bisa 100 gram Ya 100 gram Ya Atau 1 on Ya 100 gram itu 1 on Ya 1 on Nah ini Kalau Per gramnya Rp. 40.000 Rp. 40.000 Kali 100 Ini sama dengan Rp. 4.000 Ya Rp. 4.000 Rp. Nah Disini Yang seribunya Ini adalah Untuk plastik Dan juga Untuk Biaya kemas Ya Untuk tenaga Atau upah Untuk ngemasnya Nah Juga Begitu untuk yang Kemasan Harga Rp. 2.000 Ya Untuk harga Rp. 2.000 Ini tinggal kita Bagikan lagi ya Rp. 2.000 Dibagi dengan Rp. 40 Ya Per gramnya Nanti ketemunya berapa Tapi Enggak serta-merta Kalau ini kan ketemunya Nanti Rp. 2.000 Ini ketemunya Rp. 50 gram Ya Kalau Rp. 2.000 Ya Rp. 2.000 Sementara Saya ganti Rp. 2.000 Ya Kalau dibagi Per gramnya Harga Rp. 40 Ini nanti Ketemunya Yaitu Rp. 50 Gram Ya Rp. 50 Gram Nah Rp. 50 gram Ini kalau harga Rp. 40.000 Per kilo Jadi ini Bisa kita kurangi Sedikit ya Karena Untuk biaya plastik Dan Tenaga Jadi bisa Nanti harga Rp. 2.000 Kita isi Rp. 40 gram Atau Sesuai dengan Perhitungan dari Sahabat semua Misalkan bisa Dengan Rp. 35 gram Ya Rp. 35 gram Ini Untuk harga Rp. 2.000 Dan seterusnya Jadi Sekali lagi Untuk mengetahui Ya Harga Rp. 5.000 Itu berapa gram Rp. 2.000 Berapa gram Ini Harus kita ketahui dulu Modalnya Atau biasa kita jual Per kilonya Itu berapa Ya Sekian Mudah-mudahan Sedikit ini Bisa bermanfaat Bagi sahabatku semua Jika ada yang Mau ditanyakan Silahkan Sahabatku Tanyakan di kolom komentar Sebisa mungkin Saya akan coba Tanggapi Pertanyaan dari Sahabatku semua Tentunya Sebatas Kemampuan saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sukses